ya omku yang dari balik papan selatan dua flashnya Godox V850 mark 2 ya yang permasalahannya penyakitnya berbeda ini alhamdulillah berhasil korbu project recovery yang salah satunya tidak bisa dinyalakan tapi kadang-kadang bisa tapi waktu kita terima ini gak bisa dinyalakan sama sekali seperti itu om ya ini bisa dilihat fisik sampai seperti ini ya om sangat wajar jika dia ada kerusakan ya fisik udah betul gak mulus nih flash tempur nih sepertinya nih om ya yang kalau kerusakan seperti ini di board itu harusnya ganti board alhamdulillah berhasil korbu project recovery ya jadi gak perlu sampai ganti board alhamdulillah ya ini udah oke sebelum kita kirim ya jadi kita videokan dulu ya om kita tes dulu nih om ya kita nyalakan ya kita tembak di power terkecil ya om kita naikin di power seperempat ya kita tes nih om mantep om langsung kita tes full power nih om panasnya berasa om disini om ya jadi ini udah joss begitu langsung kita tembak di burst ya om ya kita lihat antep sekali om gak ngedrop lagi ya om di burst seperti ini tembakannya juga ngisi terus nih om sampai saking cepetnya gak masuk ke kamera ya alhamdulillah alhamdulillah nih om ya tinggal nanti kita segel kita parking kita kirim gitu om silahkan ditunggu nanti lampunya yang ini selanjutnya kita tes yang ini ya om ya yang lampu flash tidak keluar kita coba tes ya om ya kita nyala oke kita tes di power terkecil ya itu ya om mantep sekali om kita naikin powernya coba di seperempat dengarkan lagi om suaranya om mantep ya om di power seperempat tenaga gak ngedrop tembakan keluar di power seperempat satu sekarang om wow luar biasa om panasnya sangat berasa ya kita tes di mode burst nih om ya mantep ya om sekarang udah mau nembak terus tentunya ya kita hajar seperti ini gak ada ngedrop juga tembakan keluar dengan mantep itu ya om ya itu dia om ya nanti tentunya flash ini tinggal kita segel ya lalu kita packing kita kirim ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat korbo project seperti biasa korbo project menerima paket kiriman ya ini sangat jauh ya dari balikpapan nih luar biasa teman-teman alhamdulillah teman-teman sahabat kita yang ada di balikpapan ini memberi kepercayaan kepada korbo project untuk menservis flash speedlight ya ini flash speedlight godox yang dikirim kebetulan ada dua ya jadi bisa diperhatikan nih ya agak gede ya kalau satu kan paling segini ya ini ada dua ini speedlight godox dengan tipe yang seri Ving V850 ya V850 gitu teman-teman permasalahannya kalau gak salah ya ada yang pernah jatuh begitu ya tapi untuk detailnya korbo project sendiri juga gak ingat dari chattingnya ya karena banyak banget yang chatting ke korbo ya yang salah satunya nih dikirim ini tapi kalau gak salah nih di masing-masing flashnya yang bermasalah udah ditempelin kertas setelahnya begitu ya dikasih tanda lah begitu dikasih info ya itu dia teman-teman ya ini paket masih butuh ya oke langsung kita unboxing aja langsung kita bongkar kita lihat kita cek ya teman-teman ya oke coba ya bismillahirrahmanirrahim ya ini dia teman-teman ya flashnya godox V850 semua ini sepertinya ya ini tandanya udah pada hilang tulisannya ya tipenya ya sepertinya ini V850 semua ternyata ada 3 korbo project gak nyangka ya dipikir korbo project kira ini 2 flash ternyata 3 flash tapi ini semuanya gak ada baterainya ini ya teman-teman ya jadi korbo project bingung juga nih nyerpisnya ya ini udah pada sampai pada hancur ya ini ya bodi bagian karet tutupnya ini ini sebenernya bukan karet asli ya ini bodi sampai oh luar biasa ya perhatikan teman-teman bonyok-bonyok babak belur begini ya kita gak nyangka ini baterainya gak ada ya yang ini udah hilang sebelah ini ya bisa jadi juga sudah pernah diservice ini ini dari segelnya juga kelihatannya sampai hilang begitu ya teman-teman yang ini juga luar biasa ya aduh kok kita agak gimana miris ngeliatnya ya teman-teman ya paking bungkusnya tadi teman-teman bisa lihat ini luar biasa cuman cuman di cuman di apa digubet-gubet ya dibungkus-bungkus sama bubble dan bubblenya juga plasternya juga kurang rapi begitu ya sampai korbo project sendiri gak bisa ngomong ya teman-teman ya sampai bingung sama flash ini ini lihat sampai aduh tulisannya begini ya hilang begitu tuh perhatikan teman-teman ya ini arti tulisannya tidak bisa dinyalakan tapi kadang-kadang bisa nyala bingung ya tidak bisa dinyalakan tapi kadang-kadang bisa nyala ini korbo project juga bingung ya ini kira-kira ya teman-teman ya ini pemakaiannya disiksa ini teman-teman ya bodinya ini sungguh luar biasa ya tuh ya teman-teman babak pelur begini bodinya ini lihat mulai dari samping bawah atas waduh ini kayaknya ada yang pernah jatuh nih kalau gak salah ya tidak bisa dinyalakan tapi kadang-kadang bisa nyala flashnya lambat yang ini ya lambat pengertian korbo project itu apa bingungnya teman-teman ya kalau melihat ciri-ciri fisik ini sepertinya sudah sudah pernah di service mungkin begitu ya teman-teman ya ya gak apa-apa sih gitu ini sampai tipenya hilang ya teman-teman oh ini beda nih yang ini bukan 850 ya yang 850 ini teman-teman ya dua ini ya bisa diperhatikan ya ini 4 cannon yang ini ya kita bisa lihat dari kakinya tuh ini kakinya juga sampai masuk ini gak kembali kita gak tahu ini pemakaian seperti apa ya luar biasa ya teman-teman ya flashnya lambat 4 cannon yang ini ya ini kemungkinan 860 ini tapi ini tipenya ditutup juga sih ya ini tertutup seperti ini ya teman-teman sahabat korbo project dua flash godox V850 ini tadi yang dikirim ke korbo project 3 ya teman-teman cuman yang serinya sama dua flash ini salah satunya itu V860 ya nah kedua flash ini 850 ini godox V850 ini penyakitnya ternyata berbeda ya teman-teman ya ya ini yang ini tidak bisa dinyalakan yang ini gak keluar katanya seperti itu ya kita tadi gak bikin ininya teman-teman ya tesnya waktu baterainya sudah kita terima ya jadi baterai ini kan posisinya disusulkan ya karena waktu pengiriman baterai ternyata gak disertakan sedangkan korbo project juga gak punya stok baterai ya teman-teman ya kalau kita hidupkan tanpa baterai ini tentunya bisa aja sih teman-teman ya cuman kan nanti terasa aneh gitu ya apa untuk ngeceknya harus dibongkar dulu begitu beresiko malah nanti rusak begitu ya teman-teman ya jadi korbo project ambil aman ya lebih baik menunggu baterainya cuman karena saking banyaknya ini flash yang harus kita handle begitu teman-teman jadi sampai kelupaan ini setelah baterai kita terima kelupaan kita tes kerusakannya flash ini ya yang katanya tidak bisa dinyalakan ya tapi kadang-kadang bisa begitu ya itulah teman-teman ya maklum lah ya karena kita agak deadline juga ini teman-teman ada kendala juga di kita ya jadi ya supaya tidak mengecewakan teman-teman jadi kita main cepat begitu teman-teman ya akhirnya sampai kelupaan deh ini ngetes kondisi yang dikeluhkan ini yang kerusakan yang dikeluhkan tapi intinya sekarang sudah beres ya teman-teman tinggal kita tes aja ya jadi permasalahan di flash ini teman-teman bisa diperhatikan ya ini ditulis tidak bisa dinyalakan tapi kadang-kadang bisa tapi waktu korbo project terima ini betul-betul tidak bisa dinyalakan begitu bisa teman-teman lihat nih ya tuh fisiknya ya luar biasa ya tuh wuh bapak belur begini teman-teman bungsut-bungsut ibaratnya kalau orang naik motor itu dia jatuh lalu ngadu sama asfal begitu ya jadi bonyok-bonyok lah ini ini flash kurang lebih begitu ya teman-teman ini seperti kayak begini nih kayak digigit tikus kita juga gak ngerti ya tulisan ini bisa sampai hilang ini ya tipenya tulisan godoxnya yang ini juga sama ini luar biasa ini malah sampai hilang nih ya tutup sampingnya ini ya ini masih ada ini sampai hilang ini tutup ini waduh ini ini betul-betul flash kerja berat nih sepertinya ya teman-teman ya fisiknya sampai seperti ini teman-teman bisa lihat ya bonyok-bonyok begini papak belur tapi alhamdulillah ya teman-teman jadi flash ini seharusnya ganti board teman-teman ya ini sampai tidak bisa dinyalakan korbo project cek ini dia ada kerusakan di board begitu harusnya ini ganti board tapi korbo project coba bantu begitu ya teman-teman karena kalau permasalahan langsung main ganti board tentunya tidak usah pakai mikir ya teman-teman betul tidak teman-teman kalau cuma langsung main ganti misalkan mungkin teman-teman punya kendaraan bannya terkena paku bocor tentu yang lebih yang lebih hemat lebih bijak bannya bocor itu ditambal bisa gak sih langsung ganti bannya bisa aja teman-teman ya cuman berapa harganya begitu pun dengan flash ini kalau mau main gampang ganti aja boardnya betul gak teman-teman cuman masalah biaya tentunya biayanya biasanya tentunya dekat-dekat ke harga baru jadi buat apa tujuan di service kalau gak bisa lebih hemat alhamdulillah ini berhasil korbo project bantu jadi gak perlu sampai ganti board cukup direparasi aja begitu ya reparasi itu macam-macam teman-teman ada yang ganti komponen ada yang gak perlu ganti komponen ya begitulah ya itu tentunya memerlukan keahlian begitu teman-teman ya gak sembarangan korbo project juga dalam bekerja ya semuanya nanti di cek begitu ya setelah di tes di tentunya di cek di tes begitu ya di service berbaikin alhamdulillah jadi untuk permasalahan ini ya sampai gak bisa nyala ini gak perlu ganti board begitu teman-teman ya ya intinya ini udah siap tempur ya tentunya ini yang dicari tentunya sama teman-teman ya gimana caranya gak ganti board gak biaya besar begitu dengan biaya seminimal seminimal mungkin alat teman-teman bisa nyala lagi bisa dipakai kerja lagi bisa cari nafkah begitu ya teman-teman ya coba kita hidupin ya sekarang teman-teman bismillahirrahmanirrahim ya itu dia ya nah udah mau nyala ya teman-teman ya udah mau bekerja lagi ya teman-teman kita tes ya ini di power terkecil itu dia kita coba naikin powernya teman-teman kita naikin di power super 4 dulu deh mantep ya teman-teman ya mantep reloadnya mantep tembakannya mantep ini kita tes di power super 1 teman-teman iya reloadnya juga bagus ya teman-teman ya 2 detik kanan seperti itu ya kita coba di burst ya teman-teman ini kalau kalau memang ada gagal di service pasti dia gak mampu teman-teman ya ditembak full power begitu dan di burst seperti ini ya nah cara ngetesnya begini teman-teman ya di burst begini itu ya sampai kamera aja ada beberapa frame yang hilang bahkan ketutup gambarnya itu karena saking cepatnya tembakan ya ini kalau boardnya masih lumpuh begitu teman-teman masih belum sempurna service nya ini pasti ngedrop lagi mati lagi itu dia ya teman-teman ya ya alhamdulillah nih teman-teman untuk permasalahan tidak bisa nyala ya tidak bisa dinyalakan mati total mungkin bisa dibilang seperti itu ya alhamdulillah berhasil korbo project sembuhkan dan gak perlu sampai ganti board begitu ya kita tes flash satunya lagi ya teman-teman ya ini permasalahan yang satunya ini lampu flash tidak keluar ya bisa dibaca sebentar teman-teman ya tuh lampu flash tidak keluar mungkin gak nge-flash begitu kali maksudnya ya ini juga sama ya tulisannya udah pada menghilang cuman ini gak lebih bonyok daripada yang ini ya yang ini nih waduh babak belur banget kalau yang ini agak mendingan lah ya fisik-fisik bodinya ini teman-teman walaupun ini hilang ya waklum lah ya namanya juga flash tempur dipakai di lapangan begitu teman-teman kita coba nyalakan ya teman-teman bismillahirrohmanirrohim ya di power terkecil ini suaranya belum keluar kita hidupin dulu ya teman-teman ya nah ini kita nyalain oke nah dia suaranya udah keluar oke kita tes iya flashnya mau keluar ya teman-teman ya mau nembak mau firing bisa dibilang ini di power 128 kita naikin ke power seperempat ya dengarkan teman-teman iya itu dia ya teman-teman kita tes di full power nih full power gimana nih masih mau keluar gak nih mantep ya mantep ya berasa banget teman-teman ke tangan ini kena tembak dari sini ya panas seperti itu kita tes di burst ya teman-teman ya ini harus bisa nih teman-teman kayak begini nih ya kalau ngetes flash speed light ya harus diginiin teman-teman oke sekali teman-teman nih tembakannya pasti keluar alhamdulillah ya jadi gak ada lagi permasalahan lampu flash tidak keluar tidak nembak tidak firing iya alhamdulillah mantep ya teman-teman dua godox V850 berbeda kerusakan yang satu harus ganti board alhamdulillah berhasil kalau project recovery ya gak tanpa perlu keluar biaya banyak ganti board seperti itu ya untuk teman-teman yang punya masalah di flash speed light godoxnya silahkan dipercayakan ke godox-project ya teman-teman servisan di korpo project bergaransi begitu teman-teman sesuai nanti kerusakannya ya garansi seperti kerusakan awalnya seperti itu ya dan nanti tentunya untuk kepengurusan garansi flash ini akan kita tempelin segel begitu teman-teman jangan sampai dibongkar jika masih mau hasil servisannya digaransiin dan masih mau servis lanjutan ke korpo project seperti itu teman-teman ya gitu aja teman-teman sampai jumpa di servisan lampu lainnya semoga teman-teman semua sehat bahagia selalu ya assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh terima kasih terima kasih